Tidak ada asap jika tidak ada api. Keputusan Arumi lari dari rumah bukan karena alasan yang dibuat-buat seperti kejadian yang serupa menimpa Juita Bahar. Arumi sebagai gadis umur 16 tahun yang masih ingin tahu segala hal, mengaku tertekan karena harus syuting dari pagi sampai malam, hingga sekolahnya terbengkalai lantaran kabarnya kerab bolos. Ibunya yang konon cukup keras-kerab memukuli Arumi jika ia memiliki salah sedikit saja. Arumi juga tidak bebas bergaul dengan teman supermainannya, hingga ia pernah mengaku sangat menginginkan KTP agar bisa mendapatkan kelonggaran bermain dengan teman-temannya. Inilah yang dianggap Komnas Pelindungan Anak sebagai bentuk perampasan kemerdekaan seorang anak. Pertama dia merasa tereksualitasi sebagai anak remaja. Artinya itu kebebasannya sebagai anak remaja yang seharusnya dia belum bisa bergaul dengan temannya, syuting pada pulang malam hari dan sebagainya, sekolahnya juga dia bilang berantakan. Lalu kemudian juga dia tidak bebas menikmati, katakanlah seperti pergi berjalan-jalan, apa namanya, refreshing dan sebagainya. Itu salah satu yang kita sebut menyimpulkan itu perampasan kemerdekaan. Ya kadang-kadang dia nggak sekolah kan, karena dia harus syuting, pulang pagi dan sebagainya. Dia sangat bosan, dia mau, dia pesan pada kita, dia mau seperti teman-teman sebaya umur 16. Nggak peduli ya, mau sekarang ini mau nggak syuting, nggak peduli. Tapi berikan saya kesempatan seperti anak-anak remaja yang 16 tahun itu. Itu menurut saya sesuatu yang klimat yang harus kita perhatikan. Iya, pengen tahu. Karena KTP itu kalau buat keluarga aku tuh kayak tiket buat keluar masuk rumah. Maksudnya kalau kita punya, kalau di keluarga aku tuh keluarga aku tuh alhamdulillah sih nggak apa-apa, cukup strength. Nah gila itu kalau kayak misalnya lagi berant... Kalau dulu tuh kayak sampai sekarang pun kalau misalnya pasti ada aja ya selisih paham di antara orang tua dan anak. Kayak misalnya aku lagi salah paham sama mama gitu. Pasti berantem kan. Pasti yang ngomel-ngomel mama kan. Aku pasti nggak berani ngelawan sampai sekarang tuh beneran mama lagi nasehatin aja gitu segala macem. Coba bisa bilang iya kalau misalnya kita jawab. Waaah, abis dibicek-bicek kalau dibikin sabe. Diulek sama mama.